Berkat Nando dan Dani, akhirnya Dita berhasil diringkus pihak kepolisian. Selamat datang di Youtube channel Sinopsi Sinetron. Kali ini kita akan mengulas Sinetron Saleha yang tayang pada hari ini, Senin 19 Agustus 2024. Memang sebenarnya masih banyak sekali kejahatan yang masih belum terungkap ya guys ya. Apalagi di episode kemarin kita tuh udah gemes banget dengan alur cerita yang bener-bener dibuat ya berputar-putar dan membuat kita tuh jadi ya kesal juga karena Nando dan Saleha padahal sudah mendapatkan kesempatan untuk bisa deket lagi. Tapi nyatanya sekarang Saleha jadi sok-sokan dan malah berusaha untuk menjauh terus-terusan dari Nando. Ya walaupun pada akhirnya Memin yakin kalau nanti Nando akan tetap berusaha untuk mengejar Saleha dan memperjuangkan cinta. Dia kepada Saleha tapi ya kalau untuk sekarang sih ya siap-siap aja kita dibikin sakit hati dengan sikapnya Saleha ya yang berusaha sekali untuk bisa menjauh dari Nando. Dan yang takutnya nih si Saleha ini malah memanfaatkan kedekatan dia dengan Dhani agar bisa membuat Nando ini ya jadi cemburu. Ditambah lagi dengan Dhani yang pastinya merasa kepedean juga Saleha membuka hati untuk dia padahal kan sebenarnya Saleha gak ada hati sama sekali dengan Dhani. Nah jangan sampai nanti Saleha yang main hati juga ya guys ya dengan lelaki lain karena walau bagaimanapun harusnya dia bisa belajar dari kesalahan Nando sebelumnya yang waktu itu sempat mendekati Isabella membuat Isabella jadi ya sulit sekali untuk bisa move on dari Nando dan pada akhirnya ya sekarang dia masih saja berharap dan mengejar-ngejar Nando walaupun pernikahan mereka sebelumnya sempat batal atau gagal. Dan ya takutnya nanti Saleha juga melakukan hal yang sama nih terhadap Dhani di saat dia tampak berusaha untuk membuka hatinya kepada Dhani padahal niat dia tuh ya bukan membuka hati secara ikhlas ya guys ya tapi memang karena dia ingin membuat si Nando ini jadi gak bisa deket-deket lagi dengan dia. Nah jangan sampai itu semua terjadi ya Saleha jangan sampai nanti Saleha ini malah membuat kacau suasana kedepannya dan malah membuat alur ceritanya jadi bikin kita tuh jadi kesal juga nih guys nah jangan sampai itu semua terjadi ya nah kemudian di sisi lain seperti yang kita tahu juga nih kalau alur cerita sinetron Saleha sekarang ini kan benar-benar agak membingungkan ya agak diputar-putar walaupun pada intinya kita tahu tujuannya mempersatukan Saleha dan Nando tapi ya alur ceritanya benar-benar dibuat sepusing mungkin yang awalnya Nando udah deket lagi dengan Saleha kemudian ya kita melihat kalau sudah ada kesempatan nih bagi Saleha dan Nando ini untuk bisa lebih dekat karena Adrian mau menikahi Isabella tapi gara-gara kematian Adrian yang berusaha untuk menyelamatkan Saleha waktu itu ya semuanya jadi kacau balau dan membuat Isabella jadinya mengejar-ngejar Nando lagi padahal kan sebelumnya dia udah janji gak akan mau deket-deket sama Nando lagi dan dia mau Nando mengejar cinta sejatinya yaitu Saleha tapi sekarang di saat dia tidak mendapatkan Adrian eh dia malah mau kembali lagi dengan Nando jadi lucu aja nih kalau menurut Mimin alur ceritanya seperti ini ya dan di saat kita berharap kalau Adrian ini bisa lama di sinetron Saleha namun nyatanya boro-boro lama ya guys ya paling cuma dua hari doang nih si Adrian ini ada di sinetron Saleha ini dan hanya untuk menambah kesalahan dan permasalahan hidupnya Saleha jadi kalau menurut Mimin sih jujur kurang worth it aja nih alur cerita yang seperti ini ya yang dipersembahkan oleh penulis sinetron Saleha kepada pecinta sinetron Saleha ini karena jujur bikin greget, bikin marah dan ya bukannya menyelesaikan masalah tapi malah menambah-nambah masalah emang sih kejahatan-kejahatan dari Rianti, Dita dan Siska sudah mulai tercium tapi terlihat sekali kalau kejahatan dia, kejahatan orang-orang ini tuh gak diungkap semuanya gitu loh guys kejahatan mereka itu hanya dikeluarkan satu persatu agar mungkin alur ceritanya bisa lebih panjang lagi namanya juga sinetron ya kalau mungkin semua kejahatannya terbongkar di satu episode pastinya penulisnya juga kebingungan mau bikin alur ceritanya seperti apa tapi yang jelas di episode hari ini nih setelah sekian lama kita tidak melihat wajahnya Dita dan ya sekarang kita akhirnya melihat wajahnya Dita lagi nih guys karena kan di akhir episode kemarin si Gania sempat memvideokan pembicaraan antara Isabella dengan Ferdi di mana Ferdi mengatakan kalau dia itu adalah adik kandung dari Bella atau mereka adalah saudara kandung yang tentu hal ini membuat si Gania kaget dan dia juga sempat memvideokan dan pastinya video tersebut akan dia berikan kepada Dita jadi Dita ini nekat pergi ke kantornya ibu Siska ya dia tentunya berharap kalau dia bisa mengancam membongkar semuanya kepada Pak Hadi agar ya ibu Siska ini ketar-ketir setidaknya ibu Siska ini harus bisa menghidupi kebutuhan dia di saat dia kabur-kaburan seperti ini jadi ya si Dita ini ya berusaha untuk meyakinkan Siska kalau memang Siska gak mau video tersebut tersebar dan diberikan kepada Pak Rahmat Hadi khususnya tentu Siska akan aman kalau Siska memberikan sejumlah uang dan menutupi semua kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan oleh Dita selama ini sejak dia buron tapi kalau Siska tidak memenuhi keinginan dari Dita tersebut ya siap-siap saja semuanya akan terbongkar Dita akan membongkar semuanya kepada Pak Rahmat Hadi Pak Rahmat Hadi akan menceraikan ibu Siska dan pada akhirnya kita juga akan melihat ibu Siska jadinya ya miskin semiskin-miskinnya karena tentu niat ibu Siska untuk menikahkan Isabella dengan Nando ini ya karena memang ingin menguasai hartanya Pak Hadi setidaknya ya setengah dari harta Pak Hadi ini bisa diberikan kepada Bella nah itulah yang diinginkan oleh ibu Siska kan sebenarnya tapi ya dengan syarat identitas dari Ferdi ini harus ditutupi tapi jika Dita sudah mengetahui tentang ini semua ya tentu akan menjadi hal yang baik bagi Dita dia bisa memanfaatkan momen ini untuk bisa menakut-nakuti si Siska sedangkan dia mendapatkan uang dari kartu Asiska tersebut nah kemudian ada yang bikin happy-nya juga nih seperti kita tahu kan kalau di episode kemarin tuh saleha benar-benar gak banget ya guys ya saleha benar-benar bikin kita marah saleha benar-benar bikin kita kesel apalagi di saat dia sok-sokan gak mau mengatakan kalau dia tuh cinta sama Nando padahal Nando ini udah berjuang buat dia udah gak mau melanjutkan pernikahan dengan Isabella karena memang dianya cuma mencintai saleha doang dan saleha mengetahui tentang itu semua tapi saleha ini malah sosokan malah gak akan mau untuk mencintai Nando selama-lamanya jujur ini tuh adalah statement yang paling bodoh ya guys ya yang kita dengarkan dari mulutnya saleha karena walau bagaimanapun itu adalah statement yang penuh dengan kebohongan dan ya tentu bisa dibilang kalau saleha ini adalah wanita yang munafik juga padahal dia cinta sama Nando tapi dia so-soan ingin menjauh dari Nando dan yang paling keselnya lagi Dhani mendengarkan pembicaraan antara Nando dan saleha dimana saleha berusaha untuk menjauh dari Nando eh dia malah berpikir kalau dia mempunyai kesempatan untuk deket-deket dengan saleha tapi ternyata perjuangan Nando tidak hanya sampai disitu saja dia tidak percaya dengan omongan saleha jadi dia gimana pun caranya akan berusaha sekali untuk bisa deket-deket dengan saleha terus setidaknya jika dia deket dengan saleha dia masih bisa menjadi guardian angelnya saleha dia bisa melindungi saleha dan dia bisa menyelamatkan saleha dari kejahatan-kejahatan orang yang memang sengaja untuk mencelakai saleha dan di episode kali ini happy banget nih guys pastinya kita semua ya karena apa ternyata si Nando ini kan sudah memberikan semua harta yang diberikan oleh Pak Rahmat Hadi nih karena emang dia tahu kalau Pak Rahmat Hadi itu adalah ayahnya jadi semua harta yang diberikan oleh Pak Rahmat Hadi dia anggap itu adalah suap agar Nando bisa memaafkan kesalahan Pak Rahmat Hadi selama ini tapi sebagai lelaki yang harga dirinya gak mau diinjak-injak Nando berusaha untuk mengembalikan semua harta tanpa terkecuali yang sudah diberikan oleh Pak Rahmat Hadi bahkan pekerjaan yang sudah dia tekuni sekarang dia lepas dia mengajukan resign dan gak kerja lagi di kantornya Pak Hadi dan sekarang ya ternyata itu adalah hal yang sangat amat baik karena Pak Darmawan kan sekarang juga sedang mengerjakan sebuah proyek ya guys ya dan ternyata agar bisa dekat-dekat terus dengan saleha Nando ini pergi menemui Pak Darmawan untuk meminta pekerjaan tentu sebagai seorang ayah yang ingin melihat anaknya bahagia dan kebahagiaan anaknya itu terletak di Nando membuat Pak Darmawan itu ya tanpa pikir panjang langsung menerima Nando bekerja dengan dia agar ya setidaknya Pak Darmawan bisa tenang ada yang ngejagain saleha kemudian Pak Darmawan pun juga merasa kalau itu mungkin saja kesempatan bagi Nando untuk bisa dekat-dekat terus dengan saleha Pak Darmawan juga merasa ini adalah momen di mana saleha dan Nando ini bisa dipersatukan jadi ya dia tidak akan menyianyiakan kesempatan ini untuk mendekati anaknya dengan lelaki yang anaknya cintai yaitu Nando jadi ya tentu hal ini adalah hal yang sangat amat mengembirakan bagi Pak Darmawan dan Nando juga dan Nando pun ya sebenarnya bekerja secara profesional tapi setidaknya di samping itu dia masih bisa menjaga saleha juga nah itulah yang diinginkan oleh Nando kan dan ya keinginan tersebut tercapai dan kita lihat aja setelah ini Nando ini bakalan lebih dekat dengan saleha ditambah lagi si Saras ternyata juga bakalan kerja disana dan akan membuat kita tuh jadi bakalan happy banget nih guys karena kita akan melihat dua couple yang sangat amat serasi dan membuat Pak Darmawan pun pastinya bakalan happy banget kemungkinan Pak Darmawan untuk bisa sembuh pun ya juga semakin besar karena kebahagiaan Pak Darmawan semakin bertambah juga karena melihat anak-anaknya bisa bekerja sama dengan orang-orang yang dia cintai nah sebenarnya tinggal Bu Rianti aja nih kalau Bu Rianti udah baik, udah manis lagi dan gak busuk hati lagi, gak cemburuan lagi sama saleha ya tentunya Bu Rianti bakalan mendapatkan rasa cinta yang luar biasa juga dari Pak Darmawan tapi sayangnya kalau sampai sekarang sih kita masih melihat kejahatan dari Bu Rianti ya guys ya emang niat hati Bu Rianti itu pasti ya tidak akan pernah jauh dari kata jahat tidak pernah jauh dari kata-kata licik jadi ya kita lihat saja mau sampai kapan Bu Rianti ini melangkah ke arah-arah yang buruk tersebut karena jujur Mimin kesel banget nih guys dengan sifatnya Bu Rianti kalau Bu Rianti ini masih saja berusaha untuk mencelakai saleha dan menyalah-nyalahi saleha atas bara yang gak mau deket-deket dengan Bu Rianti padahal kan sebenarnya kesalahannya itu ya berada di Bu Riantinya sendiri Bu Rianti yang bikin masalah Bu Rianti juga yang merasa kalau dia hanyalah korban dari kejahatannya saleha padahal kalau dipikir salehanya yang jadi korban ya saleha ini aja selama ini udah berusaha baik kepada semua orang tapi selalu saja dianggap jelek oleh Bu Rianti karena emang hatinya Bu Rianti ini busuk banget sebusuk-busuknya kemudian ya jadi di episode kali ini setelah mengetahui kalau Ferdi adalah anak kandung dari Bapak Hadi ternyata itu dimanfaatkan oleh Ibu Dita nih guys untuk bertemu dengan Ibu Siska jadi ya Bu Dita ini lagi-lagi mengancam Bu Siska dan Bu Siska takut kemudian dia akan berusaha untuk membuat si Dita dan Gania ini bakalan aman-aman saja dari jeratan hukum seperti apa yang dia lakukan terhadap Ferdi jadi ya diberikan surat sakit jiwa mungkin dan ya agar kebal dari hukum bisa jadi aja dia akan melakukan semua itu atau ya kalau tidak melakukan itu ya tentu Bu Dita akan nekat untuk memberi tahu Pak Hadi tentang identitas Ferdi yang sebenarnya dan tentu hal ini sangat amat tidak diinginkan oleh Ibu Siska nah tapi untung saja di episode kali ini di trailer yang sudah tersebar si Dita ini berhasil ditangkap oleh Dani dan anak buahnya serta mereka juga membawa beberapa orang pihak kepolisian nah kira-kira menurut kalian apakah ini adalah pertanda kalau kejahatan Siska, Dita, dan Rianti akan terbongkar semuanya udah gak sabar banget ya nontonnya oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, komen, dan subscribe thank you